Zara'na syamsul jamani Farhatan bil-ittisani Marhaman ahlal kamani Marhaman ahlal nawali Disini disebutkan oleh Abu Daud dan Imam Tirmizi Dari sahabat Sa'ad ibn Abi Waqas Radiyallahu ta'la'an huwa arda Beliau mengatakan Anahu dakhala ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam Alam ra'atin wabayna yadaiha nawa Au khosak tusabbihu bihi Sayyidina Sa'ad ibn Abi Waqas mengatakan Saya masuk berjumpa Atau masuk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Di satu tempat Disitu ada seorang wanita Di tangannya itu ada biji kurma Atau batu kerikil Tusabbihu bihi Batu kerikil dan Atau biji kurma tersebut digunakan Bertasbih Sebagai hitungan Kemudian Nabi SAW mengatakan Kata Nabi SAW Maukah aku tunjukkan padamu Dengan hal yang lebih mudah bagimu daripada ini Atau lebih afdal Nanti Hari Senin depan Saya akan bahas tentang subha Subha itu tasbih khusus Karena butuh pertemuan khusus Malam ini belum sempat Ini disebutkan oleh Nabi SAW Maukah aku kabarkan padamu yang lebih mudah bagimu dan lebih afdal Maka Nabi mengatakan Kau baca Subhanallah Adada ma Khalaka Fis samai Wasubhanallah Adada ma Khalaka Fil ardi Wasubhanallah Adada ma Baina Thalik Wasubhanallah Adada ma Hua Khalik Allahu akbar Mithla Thalik Walhamdulillah Mithla Thalik Wala ilaha Illallah Mithla Thalik Wala hawla Wala quwata Illabillah Mithla Thalik Ini doa diajarkan oleh Rasulullah SAW Zikir Tapi tujuan Tujuan daripada zikir yang paling utama itu Bukan hanya sekedar mencari pahala Memang diberikan oleh Nabi SAW Targib Targib itu memberikan motivasi agar kita selalu berusaha Mengisi waktu kita di dalam kebaikan